Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dinilai dapat mendukung program transformasi digital nasional dan penyiaran. Selain itu, Undang-Undang ini juga dapat membuka pelaku usaha dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platte menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menambah ketentuan tiga Undang-Undang, yaitu pos telekomunikasi dan penyiaran. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai dapat menembus regulasi di bidang penyiaran sehingga mendukung migrasi TV analog ke digital. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga membuka ruang optimalisasi jaringan 5G di Indonesia melalui kerjasama antar pemegang izin frekuensi. Diharapkan optimalisasi frekuensi dapat mendorong daya saing di tingkat global. Ada tiga hal yang sangat fundamental yang akan sangat mempengaruhi informasi yang didakit dari komunikasi dan informatika atau TIK. Materi-mata tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai pindah lanjut dari alafan Presiden Bapak Jokowi Dodo tentang transformasi digital yang dibukakan beberapa waktu yang lalu. Dengan berbasis peran teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong pemulihan ekonomi nasional dalam membawa, menghantar Indonesia yang memasuki era baru, perekonomian global. Oke, baik. Itu dia Pak Joni. Jadi ada yang bisa dirasakan juga manfaatnya dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini. Terutama soal penyiaran dulu Pak Joni yang sudah berlarut-larut lama. Apakah bisa cepat realisasikan dari target kalau tidak salah 2022? Pak Joni. Jadi begini, Wahyu ya, memang ada sisi lain yang juga masyarakat perlu tahu. Undang-Undang Cipta Kerja ini di sektor pos telekomunikasi dan penyiaran, itu akan memberikan dampak ke ekonomi miliaran dolar. Di digital ekonomi juga miliaran dolar. Nah, kalau tadi disebut bagaimana dampak terhadap penyiaran, di penyiaran itu spektrum frekuensi yang digunakan oleh penyiaran kita, itu 328 MHz. Dan itu untuk kepentingan analog. Pada saat kita bermigrasi ke digital, maka untuk kebutuhan penyiaran itu hanya sebahagian saja. Nah, sisanya sebesar 112 MHz itu bisa digunakan untuk broadband telekomunikasi. Nah, ini begitu besarnya dampak daripada Undang-Undang ini. Nah, kalau untuk penyiarannya sendiri, pasti menghasilkan, satu ya, sinyal kualitas fitur yang lebih bagus televisinya. Pemanfaatan spektrumnya menjadi lebih efisien. Tadi saya dari 328 tinggal 226. Jadi lebih sedikit. Lalu yang ketiga, interferensi antarbatas wilayah. Itu tidak terganggu. Dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya ada banyak. Tetapi, dari sisi telekomunikasinya saja, dari band 700 MHz ini, dengan digunakan bersama-sama oleh televisi, pertelevisian, percasting, dan telekomunikasi ini akan memberikan efek yang luar biasa terhadap digitalisasi nasional. Terhadap telekomunikasi nasional. Terhadap ekonomi digital nasional. Apalagi, frekuensi 700 MHz ini adalah frekuensi emas untuk telekomunikasi. Dan ini juga sekaligus nanti menjadi pita spektrum yang akan menjadi basis pengembangan 5G di Indonesia. Nah, dari sisi penyiarannya saja sudah begitu. Apalagi industri penyiarannya sendiri. Industri penyiarannya sendiri, dengan kedigitalisasi, maka nanti teknologi multiplexing yang memungkinkan penyiarannya sendiri mempunyai kemampuan bersaingnya yang lebih baik terhadap dampak disrupsi teknologi. Yaitu munculnya over the top business. Nah, ini akan membuka satu playing field yang lebih berimbang bagi industri penyiaran. Lewat kanal-kanal yang nanti akan terbuka. Akan terbuka kanal-kanalnya, akan membuka ruang di bidang penyiaran yang lebih luas, di bidang media yang menjadi lebih luas, yang lebih besar. Dan ini tentu, tidak saja itu, itu baru dari frekuensi. Tetapi juga di dalam sektor penyiaran ini ada pemanfaatan infrastruktur sharing. Agar tidak terjadinya investasi capital expenditure yang terlalu besar dan tidak efisien. Jangan sampai telekomunikasi membuat sendiri, TV membuat sendiri. Dan di antara perusahaan telekomunikasi pun, telkom bikin sendiri, semuanya bikin sendiri-sendiri. akibatnya kita mempunyai sistem yang independen sendiri-sendiri di negara yang begitu besarnya. Nah, pada saat di mana undang-undang ini disahkan, terbuka peluang untuk sharing infrastruktur, di mana pembicaraan itu tentu berbasis bisnis-bisnis di antara perusahaan, baik itu di antara perusahaan telekomunikasi maupun dengan perusahaan penyiarannya. Tetapi dia akan menjadi lebih ekonomis untuk penyediaan infrastruktur nasional kita. Demikian halnya. Jadi mereka tidak harus reinvestasi dengan... Tidak perlu membangun sendiri seluruhnya. Tidak perlu membangun sendiri seluruhnya. Tetapi kapasitas lebih bisa dibicarakan untuk digunakan secara bersama-sama untuk efisiensi. Baik untuk perusahaannya sendiri, maupun nanti layanan terhadap pelanggannya. Karena unit cost-nya pasti lebih murah. Juga di sini mengatur yang namanya spectrum sharing. Ini sumber daya terbatas yang kita miliki yaitu spectrum. Di semua level frekuensi dari lower band, coverage band, dan super high band. Ini akan diatur agar pemanfaatannya bisa lebih efisien, lebih ekonomis, dan lebih bermanfaat. Sebagai contoh yang superhana. Telekomunikasi saat ini di frekuensi 900 digunakan oleh telekomunikasi untuk seluler. untuk seluler. Tapi untuk Jakarta-Bandung misalnya, ya di frekuensi yang sama, itu akan digunakan untuk radio kereta cepat. Nah, ini dua yang menggunakan frekuensi yang sama, tetapi peruntukannya berbeda. Itu bisa ada menimbulkan masalah? Bisa menciptakan masalah kalau interference. Kereta yang cepat bisa bermasalah. Dan ini harus diatur. Harus ada guard band-nya, harus diatur bisa digunakan secara terpisah, dan itu undang-undang ini membuka ruang untuk mengatur itu. Kemudian apa yang secara langsung nanti akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Itu dijawab di segmen berikutnya, Pak Jonny, sesaat lagi di Prime Talk. Oke, baik Pak Jonny, pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda adalah apa kemudian yang dirasakan oleh masyarakat? Manfaatnya apa dari Omnibus Law yang nanti akan berdampak terhadap industri penyiaran dan teleko ini tadi? Digitalisasi, kemudian juga provider telekomunikasi? Kalau dari penyiaran sudah pasti, bahwa nanti televisinya digital, jadi kualitas layanannya menjadi lebih bagus, lebih baik, dan lebih bervariasi karena pemanfaatan spektrumnya itu menjadi lebih efisien. Tetapi masyarakat juga tidak perlu khawatir pemerintah itu memahami betul bahwa saat ini ada juga TV, perangkat TV di rumah yang belum digital. Maka itu nanti tentu akan disediakan peralatan yang membuat bisa tetap menggunakan atau mendapatkan siaran digital. Itu roadmapnya kami sudah siapkan. Dari sisi telekomunikasinya, saat ini justru kita membutuhkan spektrum frekuensi yang banyak, Mas Wahyu. Indonesia sampai tahun 2020 ini menggunakan 737 MHz frekuensi. Proyeksi kami sampai tahun 2024, kita butuhkan 2047 MHz hanya untuk 4G. Itu berarti masih kekurangan 1310 MHz yang akan kita lakukan refarming. Salah satu refarmingnya adalah dari digitalisasi ini karena dia menghasilkan 100 MHz. Masih ada yang lain-lain lagi. Sedangkan untuk 5G, kita membutuhkan 1880 MHz. Yang harus juga kita siapkan pitanya supaya bisa dideploy. Dan 5G itu mempunyai kekhususan sendiri dalam implementasinya. Kita sudah melakukan trial, sekarang perlu ada showcase. Kita sedang siapkan juga itu nanti. Karena dampak COVID ini di mana ketergantungan kepada infrastruktur, teknologi, telekomunikasi, dan informatika begitu tinggi, maka Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan adanya digital dividend bagi telekomunikasi akan memberikan dampak bagi pengguna-pengguna telekomunikasi. Ini blessing juga Pak. Ini blessing, ini kesempatan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kepada rakyat juga. Ini akan memberikan dampak terhadap industri lanjutannya. akan menciptakan ekonomi digital dan ekonomi-ekonomi yang terkait dengan telekomunikasi dan informatika yang menciptakan lapangan pekerjaan yang begitu luas. Kalau menurut Boston Consulting Group, setidaknya 3,7 juta lapangan pekerjaan baru. 3,7 juta? 3,7 juta lapangan pekerjaan dari dampak digital dividend. Dan itu akan memberikan miliar dolar dampak ekonominya. Jadi ini cukup besar. Cukup besar dampak positif yang dihasilkan. Sekarang yang butuh kita adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum ini dengan baik sehingga investasinya masuk ke Indonesia. Kita harus mengaturnya dengan baik, iklimnya, walaupun COVID tidak boleh harus menjadi halangan. Kalau mengacu kepada apa yang Bapak Presiden sampaikan, ini waktunya kita rebooting, restart engine kebijakan kita, engine ekonomi kita, engine industri kita. mesin-mesin di industri telekomunikasi, di industri penyiaran yang harus, ini momentumnya. Dan Undang-Undang Cipta Kerja membuka ruang untuk itu. Bayangkan saja 76 Undang-Undang, Mas Wahyu, kalau kita harus merevisi satu-satu, kapan selesainya? Padahal kebutuhan itu ada di depan mata. Saya tentu berharap ekosistem telekomunikasi, informatika, dan penyiaran menyambut ini dengan baik, dan kita duduk bersama-sama bagaimana menggerakkan roda baru ekonomi kita. Oke, baik. Jadi, itu yang nanti akan bisa terasa, ada komunikasi juga yang harus dibangun, karena ini membutuhkan, lagi-lagi Pak, jaminan kepastian, usaha, semua, segala macam, yang ini akan berangkat lagi dari pengusaha terlebih dahulu, yang kemudian nanti ada waktu untuk bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dan ini... Satu yang pasti, Mas Wahyu, satu yang pasti adalah apa? Seluruh perizinan di kominfo saat ini sudah melalui online single submission, OSS. Oke. Yang tadi sempat disinggung oleh Mas Bahril ya. Semuanya one day service. Dengan ada aturan ini, lintas kementerian lembaga nanti di undang-undang cipta kerja ini akan membuat dia menjadi lebih cepat. Oke. Tidak ada lagi gosek tahu yang tadi dikeluhkan oleh Mas Bahril, seperti tadi ya. Iya, betul. Itu betul yang disampaikan Mas Bahril tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni G. Platiamen, kominfo atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Memiliki demikian perbincangan kami di Prime Talk. Saya Wahyu Iwoho pamit unduri. Terima kasih selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!